Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat anak-anak sekalian Pertama saya kenalkan diri saya yang adalah kepala sekolah SMK Negeri 3 Sekolah SMK Negeri 3 itu ada tiga jurusan Yang pertama yaitu jurusan perhotelan Kedua jurusan tata boga Ketiga jurusan perbankan Selamat datang di SMK Negeri 3 ini Menjadi keluarga SMK Negeri 3 Dan saya harapkan untuk selanjutnya pada anak-anak didik kami semuanya Agar belajar di rumah Dan nantinya guru-guru akan menyampaikan materi pelajaran dari sekolah atau dari rumah Dan diikuti oleh anak-anak kami Dimana jam pelajaran itu dimulai jam 8 sampai dengan jam 12 Kami harapkan tetap di depan kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMK Negeri 3 Tanjung Balai Bagi para peserta didik baru Nah selanjutnya Untuk memenuhi pengenalan lingkungan sekolah Hari ini kalian bisa lihat video kita Akan mengantarkan kalian untuk melihat suasana dan situasi di SMK Negeri 3 Oke mari ikuti kami Ya masuk ke pintu gerbang Kita langsung Menemui halaman depan SMK Negeri 3 Di sebelah sana terdapat pelang nama Yaitu bertuliskan Pemerintahan Profesi Sumatera Utara Dinas Pendidikan Unit Paksana Teknis Tanjung Balai SMK Negeri 3 Tanjung Balai Oke Masuk di lingkungan SMK 3 Pertama kali yang anak-anak kami lihat adalah Ruang guru di sebelah kiri saya Di sini juga ada ruang TU Juga kepala sekolah Dan ruang wakasek Kemudian di sebelah kanan saya Terdapat musola Yang sekarang tahapannya Sedang dalam penyempurnaan Nah tinggal membuatkan tempat duduk Walaupun demikian kita bisa gunakan Dengan berbuduk di tempat air yang disediakan Ya di bagian pelang kita Di atas kita bisa temukan Pelang OSIS Ya ini salah satu-satunya Atau salah satu organisasi sekolah Untuk siswa Yang nantinya adik-adik beserta didik sekalian Bisa ikuti Dan kita juga sudah memiliki Intra ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah Seperti pertemuan Sabtu, Malam, Minggu Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya Yang menyangkut keperamukaan Kemudian masuk ke bagian dalam Lingkungan SMK Negeri 3 Langsung kita akan menemukan Perpustakaan di sebelah kanan Dimana kalian bisa nantinya Menghabiskan waktu luang Atau waktu istirahat Dengan membaca buku Atau meminjam buku ketika Kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan Dan di sebelah kanannya Terdapat Laboratorium komputer Nanti kita akan lihat Bagaimana suasana dan situasi Di bagian dalamnya Dan di sebelah sana Terdapat ruang kelas Yaitu khusus untuk kelas 12 Akomodasi perhotelan Dan juga kelas 12 CB Kemudian Di sebelah sana Yaitu sisi Sisi belakang dari ruang guru Dan ruang TU Ruang BP Serta ruang kepala sekolah Dan wakil kepala sekolah Dan nantinya kalian akan berurusan Atau melakukan hal-hal yang Sifatnya administratif Di ruangan sana Kalau dilihat dari bagian dalam Terima kasih telah menonton!